Emitan pertambangan logam PT. Valle Indonesia TBK atau INKO mencatatkan pertumbuhan produksi nikel hampir 18% sepanjang Januari hingga September 2023. Melihat kinerja baik ini, INKO pun optimistis mencapai target produksi 70 ribu ton di tahun ini. PT. Valle Indonesia TBK optimistis mencapai target produksi setahun penuh pada 2023 akan berada di kisaran 70 ribu ton nikel dalam air. Optimisme ini berkaca pada kinerja perseroan yang baik hingga akhir September 2023. Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, Emitan berkodosan INKO ini telah memproduksi 51.644 ton nikel dalam air, di mana realisasi tersebut naik 17,6% dari produksi di periode yang sama di tahun lalu yang hanya 43.907 ton nikel dalam air. Presiden Direktur INKO Febrini Edy menjelaskan hasil positif ini sejalan dengan strategi pemeliharaan yang telah diterapkan sebelumnya. Ada pemeningkatan produksi nikel sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, didukung oleh kembali peroperasinya Furnace Ford ke performa optimal setelah menjalani rebuilding di tahun lalu. Di samping itu, Chief Financial Officer Vale Indonesia Bernadus Irmanto meyakini kinerja INKO tahun ini akan cukup baik meski harga nikel tidak setinggi tahun lalu. Selain itu, perusahaannya juga melakukan sejumlah strategi seperti beralih ke batubara sebagai upaya untuk mengontrol piaya energi. Irmanto menyebut fleksibilitas penggunaan batubara dan minyak adalah salah satu keunggulan operasional yang dimiliki oleh INKO. Sebagai informasi, INKO telah menyiapkan investasi sekitar 9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 138,24 triliun rupiah untuk pengembangan konsensi blok tambang yang terbagi ke dalam proyek Sorowako, Bahodopi, dan Pomala. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!